Oke, sudah panas Kita tambahkan garam Lalu selanjutnya Ajinomoto Sedikit saja Gila pasir Masukkan si cengkinya Terus cepokat Diaduk-aduk Oke, sudah matang ya Jadi langsung saja Kita masukkan api kompor Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman ku semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kekurangan suatu apapun Amin, ya rabat alamin Ketemu menaikkan aku, Sundariyanta Channel Oke, teman-teman ini ya Saya lagi mau masak Jadi saya lagi petikan-petikan si buah cepokat Nah, nanti saya mau sambal pakai jengkol ya Karena mungkin sudah beberapa hari Makannya daging ke daging ya Jadi, bosan Kalau setiap hari makan daging Nanti kolesterol ya, teman-teman ya Jadi saya mau masak sambal jengkol ini Kesukaan sejuta umat pokoknya jengkol ini Pokoknya kalau sudah dengar jengkol Bakal menghabiskan nasi Bikin lapar ya Oke, teman-teman ini ya Saya mau lanjutkan Untuk metikan si cepokatnya dulu Jadi, saya mau sambal jengkol Campur cepokat Nah, ini jengkolnya sudah kelopekin Sudah rendam Tinggal mau digoreng Langsung kita masak ya, teman-teman ya Ini cepokatnya segini saja sudah cukup Jadi, ini bumbunya ya Ini saya cuma pakai bawang putih saja Sama cabai rawit Jadi, sambal jengkol cabai hijau ya Ini tomatnya dua Biar tidak terlalu pedas Oke, teman-teman lanjut saja Yuk, kita langsung ke dapur saja Untuk menggoreng si jengkolnya ya Ya, minyaknya sudah panas Sama-teman lanjut saja 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 selamat menikmati ini sudah matang ya langsung aja kita angkat ini kita masukkan ke air dingin biar bengkolnya ditambah pulang lanjut sekarang kita masukkan ke pokaknya matang diangkat udah ya jadi kampurannya cuman ini aja kita mati jengkolnya dulu ini tadi jengkolnya ini udah tak kepuk-kepuk ya guys ya tadi gak ke video gitu pas menokok-nokoknya biar agak cemet-cemet dikit ya kita panas cam minyaknya untuk gongso bumbunya atau sambelnya oke udah pade terus tambahkan garamnya ini gak tak tumpak dalamnya kira-kira aja lalu selanjut Ajinomoto sedikit aja gula pasir gula pasir diaduk-aduk 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 Oke saya pindahkan Ke wadah ya Wow Mantap Nah ini ya teman-teman ya Itu sambal jengkol cabai hijaunya Bukain mantul Ini obat paling mujarab ya Obat nafsu makan paling mujarab ya Ini ya sambal jengkol Kesukaan sejuta umat Pokoknya mantap Oke teman-teman ya Terima kasih sebelahnya yang sudah menemani saya masak Udah selesai juga saya masaknya Sambal jengkol ini cabainya rawit hijau ya Jadinya gak kelihatan ya Tapi pedasnya nampol Oke teman-teman saya juga mau masak yang selanjutnya ya Tapi gak saya video Ini soalnya nanti untuk bikin sayurnya Masaknya itu nyicil-nyicil Nyambi-nyambi ya sambil jualan juga Jadi menu nya baru ini aja Ini tuh enak banget Sambal jengkol Pokoknya semua orang bersuka Kenapa gitu ya? Oke teman-teman ya mohon dukungannya Bantu channel saya Biar bisa berkembang Dan jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe ya Terima kasih banyak Sudah masuk Terima kasih Oke mungkin segini aja video Saya sehari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video ini Ini bagi yang mau makan Sambal jengkol Ini enak banget Daripada daging sapi Lebih enak sambal jengkol Teman-teman ya Bagi yang suka tapi ya Kalau yang gak suka jengkol Bagi yang gak enak balik ya Yelah Saya mau lanjut Kegiatan selanjutnya ya